Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Kapuan baru dapat linknya, baru bisa buka Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rindukan Allah SWT Nah, semuanya masih semangat ya Belajar di rumah, ditemani ayah dan bunda, umi dan akhili Ya, eh sebelumnya kita kenalan dulu sama Jabrik ya Eh, atau sudah kenal nih Jabrik, sini Jabrik Aduh, Jabrik kok lemas pagi-pagi? Jabrik Hmm, kenapa kan ya? Iya Jabrik harus semangat dong, hari Senin, harinya hari orang-orang yang semangat dan harus lalu ceria Iya, kenapa Jabrik kok jadi layuk, jadi loyuk? Hmm, Jabrik males tau kakak Masa Jabrik di rumah aja? Jabrik kan pengen main Sabar, kita masih harus terus bertabar ya Jabrik belajarnya sama ayah bunda di rumah Ah, ah, alas, aku mau belajar sama ibu guru di sekolah Hmm, sama Di rumah, ibu dan ayah kita jadi guru kita Di sekolah, bunda dan ayah guru juga sebagai guru di sekolah Gitu, Jabrik Pak guru dan bu guru maksudnya ya? Iya Ada pak guru dan bu guru di sekolah Ada ayah dan bunda atau umi dan abi di rumah Gitu Ya, mereka juga sama-sama guru, pahlawan kita Kok gitu? Iya Gak deh, Jabrik dengerin deh kitanya kaknya ya Iya, mau dengerin Jabriknya harus bertabar Oke Dan disimak baik-baik Aku adalah pendengar yang baik Mendengarkan orang yang bicara Pasang mata Pasang telinga Bergantian jika ingin bicara Oh gitu Iya, Jabrik Aku adalah pendengar yang baik Mendengarkan orang yang bicara Pasang mata Pasang telinga Bergantian jika ingin bicara Iya, tepuk tangan dong buat Jabrik Tepuk tangan juga buat anak-anak SD ITA Sukriya Yang sampai saat ini terus bersabar Belajar di rumah bersama ayah dan bunda Dan juga ibu dan bapak guru di sekolah Lewat media daring ya teman-teman ya Iya, 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 iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Hari ini kita akan dengar cerita tentang apa ya Hmm Baiklah kalau begitu Ania akan berpisah tentang pesawat penculik Hah Masa sih Emang ada ya pesawat penculik Hmm Yuk kita simak ceritanya Bismillahirrahmanirrahim Di sebuah desa tinggallah seorang anak bernama Tasya Tasya cantik loh Tolihat Dan selalu bersabar Kebetulan Ayah dan ibunya Tasya ada di luar kota Dan Tasya saat ini belajar bersama neneknya Pagi-pagi Tasya terbangun dari tidurnya Eh 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 Jadi masjidnya agak jauh-jauh karena jaraknya juga sangat jauh Asah dia terbangun dari tidurnya Sudah pagi ya teman-teman Aku mendengar azan subuh berpumandang bersaut-autan dari masjid ke masjid Si jago juga sudah berpokok Waktunya aku bangun Wah teman-teman sudah pada bangun semua Cantik-cantik, ganteng-ganteng dan juga pakai seragam Ya kita belajarnya di rumah ya Aku juga walaupun di rumah nenek tetap ikut semangat belajar Menanggi tugas dari ibu dan bapak guru di sekolah Oh iya hampir lupa Aku ingin membaca doa dulu Kita baca doa sama-sama ya Doa bangun tidur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Hilari Ahyana Padama Amatana Wa ilaihin Masur Amin Udah selesai Bangun tidur Bangun tidur Tuh Nenek udah bangun belum sih Hmm Kakak-kakakku juga udah pada bangun belum sih Kan walaupun kita belajarnya di rumah Kita harus tetap disiplin Kita harus tetap semangat Kan nanti yang menemani kita belajar di rumah Ayah dan bunda Ya enggak teman-teman Hmm Aku sih ditemeninnya sama nenek aku Karena ayah dan bunda aku sedang bertugas ke luar kota Tapi nanti ayah dan bunda aku juga videoka Menyiapan kotaknya Terus juga menyiapan buku-bukunya Wah pokoknya ayah dan bunda juga mendampingi aku dengan sabar Seperti ibu guru dan bapak guru di sekolah Hmm Oh iya teman-teman Aku mau itu Hmm Lihat Nenek udah bangun belum sih? Nenek dimana ya? Assalamualaikum Nenek Nenek dimana sih? Assalamualaikum Nenek 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 sudah bangun belum? Eh Cucu nenek Nenek sudah bangun Hmm Nenek Kejauh 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 Mandi Anak yang baik Hmm Hmm Aku paling sayang sama Nenek Terima kasih I love you Hmm Nenek Ayo Nenek Ayo Nenek kita sekolah subuh Nenek Nenek Aku tugas Aku tugasnya Itu Nenek Berolahraga pagi di halaman Nenek Di desa kan udaranya seger ya Nenek Mataharinya terang benderang lagi Hmm Aku pingin Nenek Itu Apa namanya Mau bersepeda ya Nenek Sayang Sepedanya kan sudah dibawakan sama ayah ibu dari rumah di kota Nah Aku pingin bersepeda di sini ya Nenek Ya Tapi jangan jauh-jauh ya Hanya seputar pekalangan rumah saja Ya 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 Nenek Ketika Saskia menyiapkan sepedanya Nenek Sedang menonton berita Dan Beritanya adalah Selamat pagi Selamat menyaksikan Kecisa TV Dan bersama Hania Hati-hati pada saat ini Banyak sekali berita tentang penculikan anak-anak Dikarenakan Sekolah yang daring Akhirnya Banyak sekali anak-anak yang bermain di halaman Di depan rumah Atau bermain jauh dari pandangan orang tua Sehingga Banyak sekali Orang-orang yang memanfaatkan Ada juga yang menculik handphone Ada juga yang menculik anaknya Sampai saat ini Belum ketahuan Siapa pelaku tersebut Demikian Terima kasih info dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat menikmati Hari yang ceria Wah Mulai sekali Nenek mendengarnya Aduh Ini mesti hati-hati Gimana ya tadi Saskia 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 gimana Ya Nek Kenapa Kok Nenek terburu-buru sekali Hehehe 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 Kok Nenek Kok Nenek terburu-buru begitu Itu Tadi Nenek Tidak Terburu-buru Tadi Nenek Tadi Nenek Sudah Sudah Aku mau bersepeda dulu Hehehe Asik bersepeda Di pagi hari Eh Aku lupa menyalakan Itu Videonya Kau nanti biar terlihat Hehehe Tapi gimana nih sambil bawa sepeda Kok sambil pegang handphone Hehehe Aku ingat Aku ingat Di depan sepeda aku ini ada buat naro itu loh Oh handphone Duh aku namanya lupa Hmm Ya iya Yang kayak abang-abang Ojek online gitu Aku letakkan sini dulu ya Struk Sudah pakai makan Sudah pakai visil Sudah siap Sudah siap Sudah berjalan-jalan Hmm Gak kerasa Sudah siap Sudah berjalan-jalannya Terus saja jauh teman-teman Dan semakin jauh Hehehe Selain tempat Selain tempat Ada anak Namanya somat Somat Mentang-mentang Sekolahnya daring Jadi enggak disiplin Kalau subuhnya sering kesiangan Bangunnya Kalau tidak dibangun sama ibunya Dia enggak juga terbangun Paksa-paksa sama ibunya Tapi akhirnya Dia terbangun juga Somat Ayo nak Bangun Sudah siang Bangun Somat Ibu Kan enggak mesti berangkat ke sekolah pagi-pagi Jadi enggak apa-apa dong Aku tidur lagi Enggak bisa begitu nak Tahu tidak Para pahlawan kita terdahulu itu Sangat disiplin Mereka bangunnya selalu pagi Tidak pernah lupa Solat subuh berjamaan Apalagi solat malam Dan juga solat tahajud Terus juga kiamulail Ayo-ayo bangun Jangan kalah dengan para pahlawan-pahlawan terdahulu Ayo Ibu aku malas Mendingan aku tidur lagi Kan absen nanti jam tujuh Nanti aja Kalau kan ibu aja Ayo-ayo Anak yang berjiwa pahlawan Enggak boleh seperti itu Jadi anak yang disiplin Jadi anak yang memberani Jadi anak yang semangat belajar Bangun pagi Enggak kesiangan Ah ibu berisik Ah ibu cerewet nih Oh cerama-cerama Oh kan lagian ibu bukan guru Nanti yang bangun nasihatin aku itu adalah Guru aku di sekolah Iya tau na Maafkan ibu Tau enggak Ibu juga berusaha kau Mengajarkan kamu yang baik Ayo bangun dulu Aku enggak maaf Aku enggak maaf Kalau begitu Biar ayahnya yang bangunin ya Enggak Kalau ayahnya yang bangunin Aku nanti malah dimarah-marahin sama ayah Yaudah aku bangun Aku bangun Isik ibu nih Padahal Ayahnya Tomat Sudah berangkat loh teman-teman Untuk berangkat kerja Tinggal ibu sendiri yang menemani Untuk mendampingi Tomat Belajar di rumah Ayo anak Akses dulu Nantikan menerima tugas Dari sekolah Iya iya Masih Kan males tau belajar di rumah Enakan juga di sekolah Belajarnya Ada teman-teman Ada ibu dan bapak guru Kalau di rumah Sama ibu Ah ibu bisa apa Ah ibu gak bisa apa-apa Ayo ayo cepat-cepat Ah ibu berisik Eh dengan Aku mandi kembun belakang aja Hei Tomat Tomat kemana ya Eh teman-teman Jabrik bukannya ke kamar mandi Dia malah Main ke taman belakang Dan melanjutkan tidurnya Di bawah pohon yang rendang Ah Daripada diberisikin sama ibu Yang gak bisa apa-apa Ah Mendingan juga aku tidur di bawah pohon Teman-teman Jabrik Eh si Jabrik Di somat Melanjutkan tidurnya di bawah pohon yang rendang Padahal ibunya sudah mencari-carinya Sembali lagi ke Taskiyah Tadi Taskiyah sedang asik bersepeda Dan dia ambil bersolawat Sambil juga membacakan hafalan-hafalan surat Surat-surat pendek yang diberikan oleh ibu dan bapak guru di sekolah Ketika Taskiyah sedang mengayu sepedanya Terdengar suara yang aneh Suara apa nih itu Suara apa sih Loh Itu ada apa sih Kok besar sekali ada di atas kepala aku Ini apa ya Pintunya terbuka dari bawah Dan mengeluarkan cahaya berwarna kuning keemasan Ah Hilau men Aduh Apa sih Loh Loh Kok aku di bawah kasek Loh Kok aku terbang Aduh 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 Taskiyah Tertarik ke atas teman-teman Oleh benda asing tersebut Melalui cahaya berwarna kuning keemasan Lalu dia berada di dalamnya Aduh 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 Aku gak dengerin kata-kata nenek Aduh Harusnya tadi gak usah jauh-jauh Aduh Aku keasikan bersepeda Bagaimana ini Handphone 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 ku mana Handphone ku mana Aku nanti bisa minta tolong Aduh Handphone ku gak ada Bagaimana dong Tolong Lalu benda asing tersebut Melanjutkan kembali perjalanannya Secepat gila teman-teman Menuju Menuju Arah Tomat 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 yang sejak tadi tertidur pulas di bawah pohon Diterpaget mendengar suara yang sangat bising tersebut Aduh 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 Kemesan Mengarah Para wajahnya somat Aduh Aduh Loh 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 Itu kan, itu kan Tazkiya. Tazkiya! Tazkiya! Kamu lagi apa di situ? Tomat! Tomat! Aduh, perutku lapar. Aku jadi nge-somai kalau lihat Tomat. Kamu mang ledek aku aja sih. Kamu sedang apa di sini? Aku nggak tahu. Tadi aku kan sedang bersepeda. Kan dapat tugas dari sekolah. Kalau tugas kita adalah hari ini berolahraga pagi sambil bersalawat dan membaca surat-surat pendek hafalan kita. Tak begitu. Memang kamu belum buka ya tugasnya? Jangan-jangan kamu belum atent. Aku males. Pak Ain sih belajar. Ih, pahlawan tuh nggak boleh gitu. Males-malesan. Kamu ngapain coba di sini? Aku nggak tahu. Tadi kan aku dibangunin sama ibu. Terus, aku terkidur di bawah pohon. Hei, lanjutkan tidurku sih. Lalu, tiba-tiba ada benda asing menarik aku ke atas. Aku pikir aku sudah mati. Terus ada di surga. Oh, surga lagi. Emang kamu yakin bisa masuk surga? Emang kamu udah belajar benar? Emang kamu udah menghormati kedua orang tua kamu? Ah, jangan ngomong gitu dong, kasiak. Aku jadi sedih. Yaudah, yaudah. Eh, aku ingat. Aku ingat. Waktu itu, nenek pernah cerita. Katanya, ada benda asing yang sedang berkeliling-keliling. Terus, dia mencari anak-anak. Terus menculik. Hah, jangan-jangan ini adalah pesawat penculik. Hah, kamu jangan takutin aku. Kalau penculikan nanti itu. Aduh, aku takut. Ada yang tolongin aku. Aku juga takut. Kita berdoa saja kepada Allah. Semoga kita selamat, ya. Selamat. Ya, ya. Ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Teman, ketika Tasya dan Tomat berada di dalam benda asing yang sangat besar tersebut, terdengar suara dari speaker di dalam benda tersebut. Perhatian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anak semua di dalam pesawat penculik. Hah? Pesawat penculik? Bukan pesawat penculik. Tapi pesawat luar angkasa. Milik Profesor Dokter Kusyairi. Hah? Profesor Dokter Kusyairi? Iya. Pesawat ini berasal dari Mesir. Hah? Dari Mesir? Hah? Jauh. Ini kan di Indonesia. Kita mau diapain? Hah? Somat. Silahkan duduk yang rapi. Pasang sabuk pengaman. Hah? Pasang sabuk pengaman? Kamu kita mau kemana? Nah, itu suara itu menghilang, teman-teman. Aduh, aku sampai batuk-batuk. Aku takut. Itu lihat, ada pintu. Mungkin itu pintu kita untuk keluar. Kalau ternyata kita makin masuk ke dalam, gimana Somat? Iya ya. Kamu bawa handphone nggak, Somat? Nggak. Kayaknya kan tadi aku tidur di belakang. Handphone aku di kamar. Jadi aku nggak bawa. Kamu sendiri, tadi katanya kamu sambil bersalawat. Dan itu, merekam semua kegiatan kamu tadi di pagi hari. Iya, tapi handphone aku ketinggalan. Aku nggak ngerti. Dia sedang ketakutan. Sosok. Keluarlah sesosok yang tinggi, besar. Memakai jubah berwarna putih. Memakai peti berwarna putih. Dengan janggut berwarna putih. Terus juga rambutnya berwarna putih. Semuanya putih. Orang yang sangat tinggi, besar, dan bijaksana mengucapkan salam dan anak-anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Namaku Profesor Dr. Muhammad Kusyairi. Dalam kenal, Profesor. Aku adalah pemilik pesawat luar angkasa ini. Wow, keren. Aku berasal dari Mesir. Wow, orang Mesir. Bisa bicara bahasa Indonesia. Iya. Aku belajar banyak bahasa. Wow, keren. Itu karena Profesor banyak belajar ya? Iya, betul sekali. Profesor, kenalkan? Namaku Tasya. Aku kelas 4 SD. Oh, begitu. Lalu, temanmu, siapa namanya? Kamu ditanya. Dipetan jawab. Aku. Iya, kamu. Siapa nama kamu? Aku. Iya, siapa nama kamu? Aku Profesor. Iya, iya. Aku namanya Somat. Somat, Profesor. Aku juga sama kelas 4 SD. Aku teman sekelasnya Tasya. Oh, begitu. Iya, Profesor. Baik. Selamat datang di pesawat kami. Bukannya pesawat penculik ya, Profesor. Bukan. Mari anak-anak, ikuti Profesor. Hah? Kami mau diapain, Profesor? Tidak. Aku tidak akan melukai kalian. Lihatlah. Di sana. Gimana, Profesor? Itu. Di hadapanmu. Di atas ada layar yang sangat besar sekali. Wow. Layar seperti slide proyektor ya, Profesor? Iya, semacam itu. Tipi besar. Lalu itu untuk apa? Silahkan diperhatikan. Loh, loh. Loh. Itu kan aku. Kak, itu aku. Sudah lama waktu itu aku nolongin kucing ke jepit pintu. Ya Allah. Ih, itu. Itu Pak Guru dan Bu Guru. Sedang mengajarkan kita di kelas. Aku rindu sekali. Sama Ibu dan Bapak Guru, Profesor. Aku sangat rindu sekali. Loh, itu ayah dan bunda aku. Meskipun sedang bekerja, tapi ayah bunda selalu mengawasi gerak-gerik aku. Ayah bunda yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan aku untuk bersekolah. Termasuk mengingat-ingat semua pelajaran yang aku pelajari hari ini. Setiap hari. Masya Allah. Aku jadi rindu sama ayah dan ibuku. Ayah dan ibu sedang keluar kota. Sedang bertugas. Tapi meskipun sedang keluar kota, tetap semangat mendimbing aku belajar. Iya. Begitulah. Bapak dan ibu guru kita di sekolah adalah pahlawan. Tanpa tanda jangka. Begitupun ayah dan ibu di rumah adalah pahlawan yang selalu membantu. Ingat, madrasah kita, madrasah anak-anak adalah ibu. Aku rindu. Pantes ibu selalu cerewet mengingatkan aku untuk selalu belajar. Untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Aku rindu sama ibu. Sama nenek juga. Nah, lihat layar berikutnya. Hah? Itu aku. Aduh. Ya. Aku lagi nyontek ketahuan sama Pak Guru. Tapi Pak Guru nggak pernah marah. Pak Guru baik sekali. Lalu mengingatkan aku kalau aku salah. Lalu menukur aku kalau aku lupa. Aku jadi kangen sama Pak Guru. Lalu tidak bersyukur. Sekolah setiap hari pengennya bolos. Kiran belajar di rumah terus. Pengennya ke sekolah. Ibu, aku malu bilang ibu. Aku menyesal. Bilang ibu nggak bisa apa-apa. Padahal lihat itu di layar. Setiap hari ibu mengajarkan aku. Apalagi selama belajar di rumah. Ibu nggak pernah absen tuh. Ibu nggak pernah mengeluh menemani aku belajar. Sama seperti pahlawan-pahlawan terdahulu. Yang sudah begitu gigih memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Aku malah males-malesan belajarnya. Profesor. Aku jangan dihukum ya, Profesor. Aku menyesal. Aku ingin minta maaf sama ibu. Sama ayah. Aku nggak serius belajarnya. Aku menganggap remeh ibu di rumah. Padahal ibu sangat pintar dan cerdas mengajarkan aku. Aku mau pulang, Profesor. Aku jangan dibawa kemana-mana. Baiklah. Syukurlah kalau kamu sudah menyesali perbuatanmu. Di masa pandemi ini, harusnya kita lebih bersyukur. Kita jadi bisa banyak berkumpul bersama ayah dan ibu kita. Juga bersama orang-orang terdekat kita. Dan jangan lupakan bagaimana perjuangan ibu dan bapak guru juga di sekolah. Meskipun dari jarak jauh belajarnya, ibu dan bapak guru terus membimbing anak-anak yang sedang belajar di rumah. Murid-muridnya yang belajar, meskipun dengan jarak yang jauh. Iya, Profesor. Aku selalu mengingat. Kami rindu. Semoga Corona segera berakhir ya, Profesor. Jadi kami bisa lagi berjabat tangan, bersalaman dengan ibu dan bapak guru. Dan yang paling terpenting adalah menghormati setiap jerih payah yang telah diberikan oleh ibu dan bapak guru di sekolah, oleh ayah dan ibu di rumah. Iya, Profesor. Profesor. Ternyata Profesor orang yang baik dan ini bukan pesawat penculik seperti yang diberitakan orang. Ternyata ini pesawat luar angkasa menirik Profesor. Profesor sedang mengadakan penelitian ya? Iya, betul sekali. Profesor sedang mengadakan penelitian untuk anak-anak yang sedang belajar jarak jauh. Dan bagaimana dia menghargai jasa para pahlawannya. Pahlawan yang ada di sekolah, pahlawan yang ada di rumah, juga pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, pahlawan pejuang bangsa. Iya, Profesor. Aku menghormati semua jasa para pahlawan. Profesor, aku ingin pulang. Profesor, aku ingin pulang. Aku rindu sama ayahku, sama ibuku. Aku mau minta maaf. Iya, Profesor. Aku juga. Baiklah, anak-anak. Kalau kalian sudah mengerti, kita akan pulang. Siapkan sabuk pengaman yang erat, kita akan segera berangkat. Dan teman, ternyata pesawat tersebut bukan pesawat penculik, melainkan pesawat luar angkasa. Seorang profesor dari Mesir yang sedang mengadakan pengamatan tentang kondisi anak-anak yang belajar jarak jauh di masa pandemi. belum mereka berangkat dengan kecepatan hilang. Tampaklah di rumah Taskiah. Diturunkanlah Taskiah. Profesor, terima kasih banyak. Aku pamit ya. Akan aku ingat selalu apa yang telah kau berikan kepada kami. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati. Turunlah Taskiah. Dan sampailah di pekarangan rumah, Nenek. Taskiah. Mana Taskiah? Ibu datang. Ayah juga datang. Ayah. Ibu. Nenek. Aku rindu sama kalian. Tadi aku naik pesawat, Nek. Tapi bukan pesawat penculik. Aku naik pesawat milik profesor. Aku keliling dunia. Dengan kecepatan hilang. Dan juga aku jadi belajar banyak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan hari ini. Juga jasa ayah ibu. Ayah dan ibu. Juga nenek adalah guruku di rumah. Yang selalu mengajarkan tentang kebaikan. Dan jasa ibu dan bapak guru di sekolah. Yang selalu mengajarkan kami tanpa pamri. Yang dan malam mengawasi kami. Mengamati semua nilai-nilai yang telah kami berikan. Semua tugas-tugas yang telah kami kerjakan. Terima kasih ibu dan bapak guru. Alhamdulillah. Semua tibu anak yang poli dan poli hati. Terima kasih anak. Eh? Tersebut juga turun di bawah. Rumahnya somat. Di bawah pohon somat diturunkan. Profesor. Terima kasih. Aku mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Somat pulang. Ibu. Assalamualaikum. Eh? Masya Allah anak ibu. Ibu mencarimu kemana-mana anak. Somat ada di mana? Somat ada di belakang, bu. Aduh, somat kekitur. Makin somat ya, bu. Somat sudah banyak melakukan kesalahan. Perewekan ibu. Padahal jasa ibu sama seperti jasa pelawan. Lalu menolong dan menemani somat. Somat belajar di rumah. Terima kasih ya, bu. Alhamdulillah. Anak ibu, anak yang pintar, anak yang soleh. Yuk, yuk. Dia waktunya mengerjakan tugas dari sekolah. Ya, sayangnya. Ya, bu. Ayo. Semangat belajar. Di masa pandemi. Walaupun di rumah. Aku ditemani sama ibu. Sama ayah. Teman-teman. Somat menyesali perbuatannya. Somat berjanji. Tidak akan lagi malas-malamasai belajar. Dan meremehkan semua kebaikan ibu di rumah. Karena ayah dan ibu di rumah adalah seorang pahlawan juga. Dan juga guru. Pak guru dan bu guru juga pahlawan di sekolah. Sampai ketemu lagi dengan Kak Nia. Semoga bermanfaat. Bilai topik wajah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dabrik. Dabrik. Nah, Dabrik tadi sudah mendengarkan cerita Kak Nia kan? Ya, Dabrik ya. Iya. Tadi Dabrik sudah mendengarkan cerita dari Kak Nia. Kita harus menghormati semua jasa para pahlawan. Termasuk bapak dan ibu guru di sekolah. Juga ayah dan ibu di rumah. Yang selalu menemani kita belajar. Aduh, Dabrik jadi rindu. Pengen ketemu sama ayah dan ibu. Tapi mau belajar. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, teman-teman juga sama ya. Di rumah ada ayah dan ibu. Sebagai guru yang mengajarkan kita di rumah. Di sekolah ada ibu dan bapak guru yang mengajarkan kita di sekolah lewat jarak jauh. Lewat di aplikasi Zoom. Juga bisa lewat grup WA. Juga tugas-tugas yang diambil di sekolah. Atau bahkan bapak dan ibu guru kan tetap datang ke rumah teman-teman ya. Nah, iya kemarin ada ibu buruku datang ke rumah. Namanya Hong Fisit. Oh, iya Hong Fisit. Masya Allah. Perjuangannya ya. Untuk bisa mengajarkan, memberikan pendidikan yang baik untuk teman-teman. Jalan kaki, naik angkot, naik kendaraan. Untuk bisa sampai ke rumah teman-teman. Nah, yaudah. Jabrik, Jabrik pamitkan. Kita maaf juga. Ya, teman-teman. Jabrik mau pamit ya sama teman-teman. Sama ibu dan bapak guru. Sama ustaz-ustazah. Yang sudah memberikan kesempatan untuk Jabrik di sini. Jabrik pamit ya. Selamat hari palawan. Selamat buat para guru-guru. Selamat juga buat ayah ibu, umi, api yang ada di rumah. Yang tetap semangat belajar, mendampingi. Teman-teman terkisah, anak-anaknya terkisah. Jabrik pamit. Minta maaf ya teman-teman. Pamit ya teman-teman ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Terima kasih kami ya. Syukron. Jujuklah. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hari ini. Dari kegiatan berkisah kita hari ini. Alhamdulillah. Dari kisah Kania. Disampaikan bahwa ayah dan ibu adalah pahlawan kita di rumah. Bapak dan ibu guru adalah pahlawan kita di sekolah. Terima kasih Kania. Mohon undur diri ya. Kania dan Jabrik pamit ya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton